Halo teman-teman semua, kali ini saya akan masak daun singkong tumis mau tau bagaimana caranya, nonton terus video ini sampai akhir ya oke, bahan-bahannya disini ada daun singkong ya daun singkong ini aku kuca-kuca sampai halus seperti gini ya dikuca bukan direbus setelah itu ada penyedap rasa disini aku pakai rekor rasa ayam setelah itu ini bumbu-bumbunya ya ada tomat, bawang putih, langkuas, ada chili, bawang merah, jahe aku pakai jahe secukupnya aja ya, kayak gini yang terakhir daun salam oke, setelah itu aku akan blender ya, atau digiling, kasih halus oke, ini bumbu yang sudah halus ya, sudah dihaluskan oke, kalau sudah selesai kita tumis bumbunya sampai bau harum ya, setelah itu kita masukin daun singkongnya hmm, sudah terasa harum oke, kemudian masukkan sayur singkongnya masukkan sedikit-sedikit ya, jangan langsung semua seperti gini perlahan-lahan tapi pasti kalau sudah kita aduk ya aduk hingga merata agar daun singkongnya tercampur rata dengan bumbu-bumbunya kalau sudah, tambahkan air sedikit aja ya agar tidak gosong setelah sudah diaduk merata kita tutup ya, kita tunggu sampai beberapa menit sampai daun singkongnya benar-benar sudah masak oke, kalau sudah aku buka dan aku tambahkan garam ya tambahkan garam secukupnya kemudian setelah itu, aku aduk-aduk setelah sudah diaduk-aduk rata aku tambahkan penyedap rasa ya ini aku pakai rohiko rasa ayam karena aku suka yaudah, aku pakai ini kalau teman-teman sudah taruh penyedap rasanya jangan lupa diaduk-aduk lagi ya agar merata oh iya, kalau sudah selesai jangan lupa cicipin sedikit ya agar teman-teman bisa tahu rasanya gimana dan ada kurang apa gitu kalau sudah pas sekarang disajikan oke, ini mangkok ya aku sajikan kami dari aromanya saja sudah terasa ya pasti enak aku tidak sabar mencobanya aromanya itu enak banget oke, sudah selesai selamat mencoba bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya terima kasih bye-bye bye-bye